Selamat datang di channel youtube Fahri Gata Mewah Sudah subscribe belum? Subscribe dong untuk dapat update seputar dunia tanaman hias Yuk subscribe sekarang juga Subscribe Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Fahri Gata Mewah Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Untuk dapat update konten-konten seputar dunia tanaman hias Ini kita masih di playlist tips merawat tanaman hias Nah tips yang pertama silahkan disimak dulu Bagaimana biar tetap menor Tips kedua, tips ketiga dan ini tips empat tapi bagian tiga Yang pertama itu cuma membuka Yang satu dua tiga bagian tentang pesticida Ini pesticida ketiga yang jadi ramuan ciamik Biar tanamannya teman-teman tetap menor Nah saya pakai ini Merknya Yuda Kadang saya pakai Yuda Kadang saya pakai Rizotin Nah di video sebelumnya Di video sebelum ini pokoknya yang membahas tentang cabrio Saya menjelaskan bahwasannya jangan terpaku dengan merek Yang gak harus antrakol, gak harus cabrio Gak harus dakonil Tapi yang harus adalah cari tahu bahan aktifnya apa Dan kita cari merek yang punya bahan aktif itu Kalau ada yang lebih murah Dengan bahan aktif sama ngapain kita ambil yang mahal Kayak gitu Tapi kalau murah tapi bahan aktifnya beda Ya kekuatannya beda ya Ya tentu kita pilih yang lebih baik Tapi kalau bahannya sama ya pilih yang lebih murah Paham ya? Ini adalah Yuda Bahan aktifnya adalah si Permetrin Si Permetrinnya si Yuda ini adalah 50 gram per liter Sama dengan si Permetrinnya si Rizotin 50 gram per liter Ada merek lainnya itu 5 kali lipatnya Yaitu 325 gram per liter Ada 5 kali lipatnya Nah Kenapa kok milih Yuda kali ini Sebelumnya saya itu pakai Rizotin Kali ini kok ganti Yuda Karena Yuda lebih murah Dengan harga yang sama Kalau harga di toko pertanian ya Harganya si Yuda ini Rp65.000 Si Rizotin harganya Rp65.000 Ya Per hari ini Tapi bedanya Si Yuda ukurannya lebih gede Jadi Si Yuda ini dapat 1 liter Harga Rp65.000 Dapat 1 liter Kalau Rizotin Rp65.000 Dapat 500 mili Atau setengah liter Nah gitu Jadi kalau dengan harga sama Dengan bahan aktif yang sama Yang ini dapat lebih banyak Maka ya Beli yang ini Sesuai dengan tips yang tadi Bahasanya yang kita beli adalah Bahan aktifnya Bukan mereknya Gitu Jadi kalau kita beli Dan itu gak ada Gak perlu pindah-pindah toko Ngabisin waktu Ngabisin bensin Gitu ya Ngabisin jadi capek Cari aja Yang bahan aktifnya Sama Atau diatasnya Kalau bisa Syukur-syukur Dapat Yang Jumlahnya ini Lebih gede Lebih banyak Kayak gitu teman-teman Ini segini Ini ya Gak habis-habis Ya bisa 3 tahun Ini Expirednya aja Tahun 2027 Masih Sangat panjang Ini 2023 4 tahun lagi Baru expired Dan biasanya sih Kalau saya ya Untuk pestisi daging ini Walaupun Sudah expired Masih saya pake Gitu Karena kan buat tanaman Bukan buat manusia Kalau buat manusia Makanan udah expired Ya kita buang Tapi kalau buat tanaman Masih saya pake sih Dan itu Gak ada masalah Di pengalaman saya Saya gak tau Di pengalaman teman-teman Bisa jadi Di pengalaman yang lain berbeda Jadi Teman-teman kalau mau nyoba Kalau sudah expired Coba di satu tanaman dulu Satu tanaman itu Gak ada masalah Ya tanaman yang paling murah Yang mungkin Singonium Yang 15 ribuan Atau tanaman-tanaman Yang murah lah ya Pilu-piluan Rambat Yang misalnya Epipremnum Siri-sirian yang murah Yang 15 ribuan Seprotin ke situ dulu Kalau disitu gak ada apa-apa Gak masalah Ya silahkan Bisa dilanjutkan Ke tanaman yang lain Tapi hati-hati Karena ini juga Obatnya juga Obat keras Dan bisa jadi Iritasi ke kulit manusia Dan sebagainya Maka penggunanya hati-hati Jangan lupa pakai masker Jangan lupa pakai sarung tangan Ya gitu Jangan sampai Kita sayang ke Tanaman kita Tapi ternyata Jadi gak baik Di kesehatan kita Bijaksana Oke kali ini demikian Mudah-mudahan bermanfaat Jadi kita sudah punya Tiga pesticida Yang pertama Adalah Dakonil Yang kedua adalah Kabrio Dakonil dan kabrio Itu fungsinya sebagai fungisida Dakonil itu fungisida yang Kontak Kabrio itu fungisida yang Sistemik Yang ketiga ini Insektisida Jadi yuda ini fungsinya untuk Insektisida Yuda atau Risotin Yang dimana bahan aktifnya adalah Sipermetrin Sipermetrin ini adalah Untuk insektisida Disini Gambarnya adalah Untuk tanaman cabai Dan tanaman-tanaman Di sawah Nah lagi-lagi Saya tekankan ke teman-teman Kalau tanaman di sawah itu Outdoor Dengan hama yang galak Hama yang jahat Mati Kena ini apalagi di tempat kita Yang indoor Di indoor itu lebih jarang hama Tapi ya untuk menjaga Agar tanaman kita tetap menor Ya kita harus pakai Pestisida ini Jadi cara membuatnya Sebelum Dilanjut yang terakhir ya Yang pertama itu Kabrio sama Yuda Ini dicampur dulu Jadi satu mili Satu mili Diaduk Dulu dicampur Jadi dapat dua mili ya Habis itu yang ketiga Nanti ada cairan lagi Yang ketiga Di video berikutnya Dicampur Kalau sudah tercampur Baru masuk indakonil Diaduk Dicampur Kalau sudah Tambahkan air Campur Tambahkan air Campur Tambahkan air Campur Kayak gitu Sampai semuanya larut Habis itu baru Siap disemprotkan Oke Jangan Berlama-lama Kita selesaikan video kali ini Dan lanjut Di video berikutnya Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa